BANJIR BANDANG BANJIR BANDANG Iin yang lebih memilih tinggal di lokasi pengungsian bersama keluarganya. Iin bersama empat anak dan delapan cucunya memilih tinggal di bekas bangunan jaga sapi ketimbang kembali mendiami rumahnya. Iin mengaku masih khawatir jika banjir susulan akan terjadi. Keputusan Iin pun bukan tanpa alasan. Lantaran lokasi tanggul yang jebol saat ini belum diperbaiki sepenuhnya dan hanya dibentengi dengan menggunakan karung-karung berisi tanah. Mereka di asa lepet lantaran fondasi saya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Kalau ini fondasi saya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Karena khawatiran dia itu. Ayo di Kapung Burma banjir itu seperti saja. Ayo di Kapung Burma itu banjir ini parah. Ketua RWS tempat Atep Toyo menyebutkan Hingga kini masih ada 10 kepala keluarga yang masih bertahan di lokasi pengusian Yang tersebar di beberapa titik Ia pun berharap kepada pemerintah terkait agar segera memperbaiki tanggul Agar tidak terjadi banjir sesulan di kemudian hari Jadi totalnya berapa sih Pak? Kalau yang masih mengusir 4 berarti 10 kakal Kurang lebih 10 kakal Sekitar 30 rumah 30 rumah yang termasuk disitu Ada rumah yang rusak berat Tapi sedang ke atas Rata-rata Sebelumnya banjir bandang akibat luapan sungai Cihaur Gelis Menerjang dua titik di kecamatan Ngamprah dan padalarang Kabupaten Bandung Barat Pada selasa 31 Desember 2019 Banjir terjadi lantaran meluapnya sungai Cihaur Gelis Setelah diguyur hujan hingga membuat jebolnya tanggul Tidak ada korban jiwa Namun akibat kejadian tersebut Ratusan rumah warga terendam banjir setinggi lebih dari 1 meter Algi Muhammad Gifari Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!